Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Solo menggelar perekaman IKTP untuk warga binaan rutan kelas 1A Solo pada Kamis 17 Januari lalu. Berdasarkan data, sebanyak lima warga binaan di rutan kelas 1A Solo belum melakukan perekaman. Beginilah proses perekaman IKTP yang dilakukan oleh Dispenduk Capil di rutan kelas 1A Solo. Kepala Dinas Dispenduk Capil Solo, Suwarta, mengatakan bahwa perekaman IKTP dilakukan dalam rangka menghadapi pemilu 2019 yang akan digelar pada bulan April mendatang. Kegiatan ini untuk menuntaskan perekaman bagi wajib IKTP yang belum melakukan perekaman termasuk bagi warga binaan rutan. Diharapkan sebelum tanggal 17 April, perekaman IKTP sudah selesai dilakukan untuk seluruh warga Solo supaya warga bisa menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi pemilu. Berdasarkan database ke-33 warga binaan rutan Solo belum terdeteksi statusnya, sehingga kali ini akan ditelusuri apakah mereka sudah melakukan perekaman IKTP atau belum. Bagi 33 warga binaan yang belum diketemukan statusnya, nanti akan menggunakan pencocokan fingerprint atau sidik jari. Perekaman IKTP di rutan kali ini dilakukan untuk wilayah Solo, Karanganyar, dan Sukoharjo. Untuk kabupaten lainnya sesuai dengan kebijakan masing-masing Pemkat. Selain di rutan Solo, di Sependuk Capil Solo juga gencar melakukan penyelesaian target perekaman IKTP bagi warga kota Solo. Total sebanyak 1.026 warga kota Solo yang belum melakukan perekaman IKTP, di mana jumlah tersebut ditargetkan selesai sebelum tanggal 17 April 2019. Untuk penuntasan wajib KTP yang belum perekam, terutama penduduk yang berada di bawah ini. Ini apa, menjelang pemilu? Betul, karena 17 April 2019 itu diharapkan seluruh wajib KTP itu sudah melakukan perekaman data IKTP secara keseluruhan. Sehingga diharapkan juga nanti mereka tercatat sebagai penduduk dan bisa menggunakan hak pilihnya. Sehingga tidak ada seorang pun itu yang terlewatkan untuk menggunakan hak pilihnya, karena ini merupakan warga negara. Sementara itu, Kepala Rutan Kelas 1 A Solo, Muhammad Ulin Nuha menjelaskan, perekaman IKTP di rutan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dan merupakan program dari Kemen Kumham yang bekerja sama dengan Kemen Dagri. Tujuannya untuk mensukseskan pemilu 2019 dan kegiatan dilaksanakan dari tanggal 17 hingga 19 Januari 2019. Terima kasih. Sudah tadi Dukcapil, jadi kami fasilitasi Kampung Udang dari Dukcapil Suwakapa, Kesejahteraan Karangayar dan Suba-Subarjo untuk bersama-sama kita mensukseskan pemilu 2019. Kita pilih warga pindahan kita untuk menyuarakan kepemimpinan yang akan dipilih. Untuk warga pindahan yang belum direkam, Dukk KPP Tulayak Surakarta, sebanyak 126 orang. Terus kemudian dari Kabupaten Karangayar 107, kemudian dari Kabupaten Suba-Subarjo 125 orang. Larasati memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.